Guys, ada berita baru buat kalian semua penggarap Meme FI ini. Jadi pada hari ini, tanggal 25 September, Meme FI sudah berada di pre-marketnya Bitgate sejak 1 jam yang lalu teman-teman. Dan di sini sudah diposting juga ya oleh akun X-nya Bitgate. Nah, kalau kalian masuk juga ke akun Meme FI-nya, sebetulnya di sini sudah dibocorkan juga tanggal listingnya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita lihat ya untuk postingan di Meme FI ini. Nah, kalau kalian lihat di bagian gambar ini teman-teman, sebetulnya di sini kita tidak perlu terjemahin ya bahwasannya kita sudah tahu tanggal listingnya itu di tanggal 9 Oktober nanti. Jadi tinggal menunggu beberapa hari lagi teman-teman, listing daripada Meme FI ini. Jadi buat kalian yang garap Meme FI, mungkin kalian akan JP di airdrop yang satu ini. Nah, tapi di sini biar lebih jelasnya teman-teman ya, kita bakal cek terjemahan yang ini nih. Nah, gue bakal coba terjemahin yang ini teman-teman, biar lebih jelas ya. Di sini kita akan cek untuk informasi daripada Meme FI ini. Oke, mungkin cukup sampai sini dan kita akan terjemahin. Nah, kurang lebih seperti ini untuk informasinya teman-teman. Kami telah mengerahkan semua sumber daya, kami untuk memastikan acara pencatatan Meme FI. Berlangsung semegah yang diharapkan. Di balik layar, acara ini telah berlangsung cukup lama. Sekarang kami siap untuk membocorkannya, tanggal TGE adalah 9 Oktober 2024. Nah, ini adalah suatu kabar yang sangat gembira teman-teman ya. Karena setau gue, Meme FI ini airdropnya itu udah lumayan lama teman-teman. Jadi, airdrop Meme FI ini sebetulnya gue garapnya itu barengan dengan airdrop Tapswap dan juga airdrop YesCoin teman-teman. Jadi, udah lumayan lama ya, sekitar 3 bulan yang lalu. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang Meme FI ini teman-teman, katanya airdrop ini tuh bakal GP banget. Sama seperti airdrop Blooms. Nah, tapi itu masih rumornya aja teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya, Meme FI akan didaptarkan di beberapa bursa terpusat papan atas. Ya, terutama Binance pastinya. Berita mengenai hal ini dan pendukung Meme FI teratas akan dirilis pada beberapa minggu mendatang. Sebelum itu, Meme FI Extreme Head Season akan berlangsung dengan banyak fitur yang menggambarkan PC pasca TGE yang telah kami tetapkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk informasi dari akun resmi Meme FI ini teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang garap Meme FI siap-siap mungkin kalian bakal GP di airdrop yang satu ini. Karena gue yakin di airdrop ini, itu pasti harganya lumayan cukup tinggi teman-teman ya. Apalagi ini proyeknya itu proyek yang besar. Nah, berikutnya disini kita akan lihat token Meme FI ini di prapasar Bitgate teman-teman. Jadi langsung aja disini kita masuk ke aplikasi Bitgate dan kita masuk ke prapasarnya. Nah, jadi notip mengenai prapasar Meme FI ini teman-teman ya. Sebelumnya, gue udah dapetin notipnya itu sekitar beberapa jam yang lalu dan ada salah satu followers gue disitu yang memberitahu gue bahwasannya ini akan terjadi pada hari ini. Oke, jadi ini dia untuk token Meme FI-nya teman-teman. Dan dia sudah berada di prapasarnya Bitgate. Nah, jadi untuk harga tokennya teman-teman ini di angka 0,035 USDT dan sudah naik sekitar 75% teman-teman ya. Oke, jadi disini kita akan lihat kita bakal konversikan 0,035 USDT itu berapa. Langsung aja disini kita coba cek teman-teman. 0,035 USDT itu setara dengan 529 rupiah. Jadi kalau misalnya harga ini nanti naik teman-teman, ya otomatis kita bakal JP di airdrop Meme FI ini. Nah, disini gue sangat berharap harga token ini kedepannya semakin naik teman-teman. Karena setau gue proyek ini lumayan cukup besar nih. Jadi beberapa konten kreator di TikTok juga itu sudah memberikan informasi tentang airdrop ini teman-teman. Dan untuk proyeknya itu katanya lumayan cukup besar nih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk airdrop Meme FI ini. Nah, disini buat kalian yang bertanya, Bang, airdropnya itu yang mana bang? Nah, disini gue bakal perlihatkan airdropnya buat kalian semua. Nah, oke guys ini dia airdrop Meme FI-nya. Nah, sebetulnya disini gue nggak terlalu mengikuti airdrop Meme FI ini teman-teman. Walaupun gue garapnya itu lumayan cukup lama, tapi disini gue jarang banget buka airdropnya. Dan bisa kalian lihat sendiri, coin gue disini adalah 76 jutaan. Dan level gue itu masih level 5 teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk informasi terbaru dari airdrop Meme FI ini. Buat kalian yang belum garap, mending kalian garap. Nanti untuk link-nya bakal gue taruh di pin komentar di bawah teman-teman. Nah, mungkin cukup segini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.